Medan yang berat, jalan berlumpur, pasti bisa dilalui oleh kendaraan off-road yang satu ini, namanya Vinkomodo. Kendaraan jenis Cruiser ini merupakan produk hasil kreasi anak bangsa Ibnu Susilo. Pria asal Surabaya ini pernah mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, Institut Teknologi 10 November. Ia juga pernah bekerja di perusahaan industri pesawat terbang selama 17 tahun. Pada tahun 2004, pengalaman dan kemahirannya menjadi inspirasi menciptakan kendaraan off-road di kawasan kota Cimahi. Ya, saya bergabung dengan PT DI itu tahun 1987 dan saya resign itu tahun 2004. Dari situ saya mulai mendirikan PT sendiri, yaitu PT Vinkomodo Teknologi, terus saya mulai riset. Nah, memang pada saat itu saya begitu pensiun karena belum waktunya umur pensiun dini, maka saya belum dapat manfaat pensiun sebetulnya. Nah, di situlah saya mulai merancang, terus jalan ke bank, ngajukan ini. Saya punya proyek seperti ini, ingin membuat sebuah kendaraan Indonesia yang setangguh jeep, tapi senyaman sedan. Waktu itu bank-bank di seluruh Jawa Barat ini pada ketawa, karena ternyata di Indonesia ini dari sebuah desain itu ternyata gak bisa, belum bankable. Tidak seperti di negara maju bahwa kalau kita punya konsep, itu bisa didanai oleh government atau pemerintah. Nah, akhirnya dari sana kebetulan Malaysia waktu itu membeli airbus, pesawat terbang yang terbesar di dunia, A-80, A-380. Nah, itu mereka dapat offset. Nah, dari sanalah saya berkesempatan untuk join dengan perusahaan di Malaysia, yaitu dari government Malaysia, untuk merancang A-380, yaitu pesawat terbang itu. Nah, kebetulan dari teman-teman eks PTDI, itu saya rekrut untuk melaksanakan pekerjaan di Malaysia. Tetapi, begitu itu sudah selesai, kredit poinnya ya kredit poin Malaysia, bukan kredit poin Indonesia sebetulnya. Walaupun yang rancang adalah insinyur-insinyur dari Indonesia. Nah, dari sana saya dapat kapital, dapat modal untuk mulai daripada riset Finkomodo ini. Finkomodo ini sebetulnya engineering and technology. Kita waktu itu juga mendesain di samping saw terbang, kita juga mendesain misalnya seperti simulator, kita juga sekarang ini kita konsentrasi di Finkomodo untuk otomotif. Jadi, Finkomodo itu sendiri, Finkomodo itu adalah formula Indonesia, jadi formula matematiknya memang kita turunkan sendiri, mulai dari sesuatu yang tidak ada, jadi ada. Dari sebuah desain sampai after service-nya, sampai bisnisnya, itu kita menggunakan formula-formula kita sendiri, yang kita adakan dengan, sinkronkan dengan budaya kita, yaitu budaya Indonesia. Nah, komodonya sendiri itu adalah nama memang binatang khas Indonesia yang dalam banyak arti bahasa apapun, walaupun bahasa Inggris, Arab, ini semuanya komodo, jadi nggak ada terjemahan lain. Makanya kita pakai, gunakan namanya Finkomodo, sehingga itu adalah ciri khas Indonesia. Ya, sebetulnya Finkomodo ini memang kami rancang, ini mobil ini setanggur chip, tapi senaman sedan. Jadi, walaupun di medan-medan, sebetulnya marketnya ini yang banyak menggunakan adalah perkebunan, kehutanan, pertambangan, lalu darah-darah tertinggal. Jadi, walaupun nanti di dalam hutan pun, kita seperti aja, sama aja kita naik sedan di jalan tol, kira-kira begitu lah. Jadi, saya mulai merancang awal pertamanya, itu riset pasarnya tahun 2005, lalu riset mulai saya desain, itu tahun 2006. Terus, tahun 2007 saya membuat prototype yang pertama. Terus, prototype ini kami tes di tahun 2008. Setelah itu, penyempurnaan lagi, tahun 2009 itu prototype nomor dua, atau kita sebut generasi kedua. Lalu, 2010 ada improvement lagi, yaitu generasi ketiga. Terus, 2011 itu ada yang terakhir generasi keempat. Nah, yang kita produksi masal sekarang adalah turunannya daripada generasi yang keempat. Jadi, secara fisik atau secara fisik memang tidak kelihatan beda, tetapi dari konstanta-konstanta matematiknya di situ, satu generasi ke generasi lainnya, itu adalah sangat-sangat berbeda. Sehingga kita dapat mobil ini, satu, nyaman, keduanya memang dia handal, ketiganya, dia memang tujuannya karena untuk operasional, maka ini adalah sangat safe mobilnya. Dan yang jelas, karena semuanya ada di Indonesia, maka mobil ini perawatannya pun juga sangat mudah. Nah, ini mobil sangat efisien. Misalnya, contoh tanki saja, kita bikin 20 liter, itu untuk jarak jelaskan 400 km. Jadi, sangat irit dan perawatannya pun juga sangat murah. Jadi, sebetulnya yang terakhir ini adalah yang paling sempurna. Ini adalah gabungan daripada sistem suspensi, juga kelenturan daripada frame-frame yang kita rancang ini. Jadi, bodi, lalu dengan suspensi, dengan engine, itu memang satu kesatuan sebuah desain yang kita integrasikan menjadi sebuah desain tadi, handal, nyaman, perawatannya mudah, operasionalnya juga efisien, safe fiturnya sangat tinggi, karena memang Vinkomodo ini kami rancang, metodanya kayak seperti kita merancang pesawat terbang. Jadi, sebetulnya ini kayak pesawat terbang ringan yang saya turunkan, lalu kita pasang roda, sehingga walaupun di medan-medan seperti fruit, nanti naiknya pun juga sangat nyaman. Jarak tempuhnya lumayan jauh. Jadi, ini bensin cuma premium, 20 liter itu untuk 400 km. Jadi, artinya apa? Biasanya kita jalan di dalam hutan, itu dengan medan yang sangat ekstrim, sehari itu kita bisa menempuh 100 km. Jadi, dia bisa survive di dalam hutan itu sekitar 3 hari untuk menjelati darah-darah yang ekstrim. Kita semuanya karena kita sendiri yang merancang, lalu kita juga yang menentukan, ini tadinya, awalnya itu adalah semua kita bikin sendiri di sini, lalu setelah itu baru mulai kita mendidik UKM-UKM di sekitaran baik dari Jemahi, Bandung, lalu di Bekasi, lalu Bogor, di sekitar Jawa Barat ini. Jawa Barat, Jawa Tengah itu sekarang ada sekitar 40 UKM yang bisa memenuhi standar kita dan kriteria Vinko Modo ini, sehingga mereka jadi supplier dan jadi vendor-vendor kita. Setiap hari kita produksi, ini memang tidak boleh berhenti, jadi yang sekarang ini ada di sepulangan ini adalah semuanya adalah stok. Dulu memang pertama kali di tahun 2008 itu kalau pesan order itu satu tahun nunggunya, karena learning curve-nya yang harus kita gunakan waktu itu adalah untuk membuat satu itu kita berpikir keras karena metodanya belum ketemu. Setelah itu tahun 2009 itu kita satu tahun bisa membuat tiga, lalu 2010 kita bisa membuat satu tahun itu sepuluh. Nah setelah itu naik, 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 sekarang kita satu tahun bisa membuat seratus lebih. Setiap bulannya kini Vinko Modo dapat diproduksi 8 unit mobil. Di Indonesia, penjualan mobil ini telah merambah ke pasar dari Sabang hingga Merauke. Tak hanya ingin dikenal di pasar Indonesia, mobil off-road ini juga sudah menembus pasar Afrika. Sesuai dengan perkembangan teknologi, mobil ini pun mengalami perubahan harga. Dimulai dari generasi pertama yang dijual dengan harga 40 juta per unit, kini setelah generasi keempat, Vinko Modo dijual dengan harga 75 juta rupiah per unitnya. Biasanya kalau mbak beli sesuatu barang gitu kan mesti FOB-nya kan Tokyo, FOB-nya Amerika gitu ya, FOB-nya Jerman gitu ya. Nah ini baru satu-satunya FOB-nya Cimahim. Ya harganya paling murah 75 juta. Lalu tergantung dia akan naik tambah dengan aksesoris-nya. Jadi misalnya dia untuk fungsi perawatan jalan gitu ya, maka ada sendiri nanti harganya lagi. Lalu ada fungsi misalnya buat ambulan atau evakuasi, atau buat pemadam kebakaran. Banyak sebetulnya fungsinya Vinko Modo ini. Baling Mahal itu kemarin perusahaan Australia gitu ya, yang beli dengan full mission. Jadi dia bisa untuk dipakai untuk patroli, dia bisa dipakai untuk perawatan jalan, lalu dipakai untuk evakuasi, terus dipakai untuk medifact ya, medifact itu medical evacuation. Itu dia kemarin beli sekitar 105 juta harganya. Kita sistem penjualannya saat ini masih direct, jadi kita gunakan yang paling banyak laku dari website sama Facebook. Facebook ini lalu Twitter juga kita seluruh media sosial juga kita gunakan. Lalu kita juga membuat seperti apa, mengikuti pameran-pameran. Bulan April kemarin kita ikut pameran Inapa, yaitu pameran 25 negara. Ini kita di Jakarta itu Indonesia cuma satu, dikepung oleh 25 negara. Jadi waktu itu adalah China, Taiwan, India, Itali. Ternyata di kita ini masih minim dengan produk sendiri. Meski begitu, berbagai penghargaan telah ia raih. Salah satunya penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia sebagai produk hasil anak bangsa dengan rintisan teknologi industri tahun 2012. Jadi sebetulnya kan di Indonesia ini masih belum punya budaya teknologi. Nah, kami tujuannya sebetulnya bukan segedar membuat mobil ini, tetapi kami ingin membuat industri otomotif Indonesia, yang memang berbudaya Indonesia. Jadi kalau membuat industri otomotif, di mana orang Indonesia pun juga masih belum berbudaya teknologi sendiri, maka disitulah sebetulnya kendalanya untuk mengenalkan. Contoh misalnya, peraturan aja. Di Indonesia ini belum ada peraturan menjadi prinsipal. Prinsipal itu artinya menjadikan sebuah formula, menjadi barang jadi. Tetapi yang ada itu di Indonesia itu kalau kita pameran pun selalu ada pertanyaannya, ini rakitan mana? Artinya apa? Masyarakat Indonesia masih belum tahu membedakan ini sebuah desain, sebuah karya dengan sebuah rakitan. Kalau itu rakitan, maka sebetulnya negara yang mempunyai desain, mempunyai patent, mempunyai ownernya tadi, dia yang akan ngeruk uang dari siapa yang merakit tadi. Nah, kalau di sini, Vinkomodo ini mulai dari nggak ada, sampai ada, sampai merakit, itu kita sendiri yang melakukan. Jadi, prinsipnya adalah memang ownershipnya adalah Indonesia. Nah, itu adalah kendalanya di Indonesia ini masih belum, orang belum bisa membedakan mana itu sebetulnya produk kita, mana itu adalah sekedar rakitan. Ini sudah dipatenkan dan pemegang patentnya di dunia, cuma saya sendiri. Ya, saya sebetulnya ingin membangun budaya teknologi Indonesia lewat teknologi otomotif ini. Tita Hayati, Bugi Pramudia, melaporkan untuk NET.